Intro Selamat datang olah Ramlan Di ruangan penyidik Karena kami berdua adalah Penyidik Handal Jalan-jalan ke kota batik Jangan lupa membeli batah Halo Minjam dong uang 2 juta Ini mbak olah Mbak Ramlan katanya itu ya Bener sekali Wow terlihat mbak olah ini putih sekali Kalau hitam itu namanya mbak olah Oh olah Sebelum anda menjawab Kalau muat silahkan dipakai Helm kejujuran ini Boleh gak? Tidak? Sorry Oh tidak muat Bagaimana kalau anda yang pakai? Oh saya Anda aja yang pakai? Ya udah saya sini Siap Muat gak? Muat dong Siapa lagi ini? Apain lagi? Indonesia negara hukum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wa Barokatuh Iya segitu dong Mami Ola yang cantik Apa kabar? Baik Mami Ola lagi diinvestigasi ya? Iya Tapi mas Pres dan Mas Ebel Sebagai investigator handal Harus bisa menebak Makanan favorit Mami Ola Aku akan kasih cluenya ya Siap Makanan ini terkenal di daerah Bandung Clue kedua Makanan ini ada isinya Clue ketiga Makanan ini bisa dimakan dengan sendok dan garpu Kalau mau makan pakai tangan juga boleh Terserah Aku kasih clue yang detail mau Ya boleh Gampang dong Pes 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 Pepes Salah Pepes Ikan Pepes Pepes ikan Pepes kita kunci jawabannya Kunci Kita akan buka makanan ini apakah bener Jawaban dari investi gantor kita Ses Bener gak sih? Maaf ya Pepes Yes Maaf gak perlu tepuk tangan Karena jawabannya belum tepat Hah? Ini bukan Pepes Ini adalah Mie ayam Lo ngapain mie ayam dibungkus? Pokoknya kalian hati-hati Kalau deket-deket Mami Ola Jangan dicium aromanya Kenapa? Nanti kalian bisa ngikut pas pulang Wah itu yang saya mau Hati-hati Lumayan Ya sudah Lumayan Baiklah Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mba Ola Ramlan Iya siap Betulkah Anda punya 10 saudara? 11 11 saudara? Termasuk saya sih Termasuk Mba sendiri Wow Keluarga Anda memang besar sekali ya Karena Anda memiliki 3 ibu juga ya? Iya Wah saya satu aja Udah pergi saya sampai sekarang masih sedih Masih ada 2 lagi Bel Bel Kalau punya ibu Bisa gak bagi satu Kalau Ramlan sekarang Anda itu jomblo Wow Katanya pengen Single ya? Dan katanya pengen mencari pasangan muda Mau anak STM mana? STM? Anak Cicadas? Jimbabue? Budut? Budut bisa juga? Ya itu kan cukup muda Saya di pikiran saya kalau muda ya begitu-begitulah Ya betul Anda pengen mencari yang lebih muda? Bukan saya ingin mencari yang bertanggung jawab Tapi maksudnya umur tidak masalah Umur tidak masalah Kan kebetulan mantan suami saya juga 6 tahun lebih muda dari saya Benar sekali Emang apa bedanya pasangan yang lebih tua dan yang lebih muda? Hmm saya rasa gak ada bedanya yang signifikan sih Yang penting kan dia bertanggung jawab pada istri dan anak-anaknya Jadi buat saya ya gak ada masalah Jika seandainya kamu bertemu dengan cowok yang ganteng sekali Cocok untuk Anda Tapi pendapatannya lebih sedikit daripada Anda Anda masih mau? Masih gak ada masalah Gak ada masalah? Dia di rumah aja main PS Ya jangan sampai kayak gitu juga dong Gimanapun juga Saya rasa laki-laki kan makanya yang cerdas dan bertanggung jawab Bertanggung jawab adalah yang bekerja Itu intinya Saya harus tahu kodratnya wanita itu menghormati laki-laki Luar biasa sekali Karena laki-laki adalah imam saya yang akan membawa saya ke surga Jadi yaudah pasti Harus laki-laki yang bekerja Yang bertanggung jawab Menyayangi dan mencintai saya Apalagi saya janda anak tiga dan juga mencintai anak-anak saya Betul Tapi ini pertanyaan terakhir sebelum kita kasih ke persidangan Mbak Ola ini kabarnya sudah melakukan pembekuan sel telur Atau freeze egg Ya kan? Ya Itu kenapa? Kenapa? Seperti apa itu? Biar apa? Memang kebetulan umur saya kan memang kalau misalnya untuk hamil lagi Mungkin kalau saya menikah lagi Terus kemudian nanti calon suami saya menginginkan hamil Apa saya hamil gitu kan Ya saya masih punya telur yang disimpen gitu Dengan menggunakan mungkin bayi tabung gitu Itu di kulkas mana simpennya? Enggak di kulkas Enggak di kulkas ya? Enggak itu di sebuah rumah sakit Oh begitu Jadi someday kalau seandainya pengen hamil bisa pakai itu lagi Ya sudah lah Kita sudah mendapatkan beberapa Benar Informasi dari Benar sekali Mbak Ola Jadi kita akan langsung Jadi aman-aman aja nih Aman-aman aja Saya sudah mendapatkan beberapa Kalau masalah kita tergantung di persidangan ya Yang masalah ini saya dengan partner saya Saya sudah mendapatkan